Ya karena berkeinginan menjadi seorang presenter nih tentunya Yuki Kato mempunyai presenter favorit yang memotivasinya sehingga tertarik untuk menjadi seorang presenter. Kira-kira nih siapa aja presenter favorit dari seorang Yuki Kato? Ada Juliana Rancic, ya Amerika. Dia bisa apa ya, dia bisa membawa apa sih kayak nanya orang dan membawakan informasinya tuh secara formal tapi casual gitu. Jadi kayak orang ngeliatnya enak gitu loh gak yang begitu formal banget. Om Indra, Indra Bekti. Terus abis itu siapa yang membawa pesannya tuh ada gitu. Ke Ruben juga, terus asik sih. Daniel Mananta juga bagus, kayaknya dia bisa bahasa Inggris juga dan Indonesia juga dan dia bisa membawakan apa ya, asik aja gitu. Ryan Seacrest I think, Ryan Seacrest kayaknya. Dia juga MC yang jago. Dah. Aku kecewa Fir, gak ada nama aku disitu. Belum, masih seniornya kurang lama. Oh iya bener. Jauh bedanya. Sayangannya masih berat-berat juga ya, ada Rancic, Chris juga, ada Anil segala macam. Iya gak apa-apa dong, namanya juga di favoritin. Bisa favoritin siapa aja, yang penting semuanya bisa menginspirasi. Sukses untuk Yuki Kato ya. Oke, good people. It's time for us to go. So thank you so much for watching. Dan sementara kita akan masuki tahun baru. Persiapkanlah diri kalian untuk menyambut tahun baru sebaik mungkin. Jangan sampai ada hal-hal yang lewat atau tertinggal. Alright, have a nice day.